Ini adalah Minecraft Pocket Edition, tanpa embel-embel apapun Ini adalah Minecraft Java menggunakan shader Dan ini adalah Minecraft di HP, tapi menggunakan shader Nope, bukan Minecraft Petroc Edition Tapi ini adalah Minecraft Java yang dapat dimainkan di HP kalian menggunakan launcher Pojav Launcher Singkat cerita, gue kan udah upload nih video Minecraft RTX di HP Dan ada satu orang yang komen, nanyain gue Kapan bang cobain shader dan review Pojav Launcher yang kedua kalinya Terus gue komen balik atau gue reply, kasih tutor Dan dia beneran kasih tutornya ke gue via Discord Terdapat full video menjelaskan bagaimana caranya pada channel Youtubenya Jadi apa yang gue lakukan, gue tonton Dan kita bakalan lihat sekarang Pojav Launcher menggunakan shader pada Minecraft di HP kita Dikadakan di sini HP gue adalah HP high-end, I mean HP gue adalah ROG 5S Jadi dengan Snapdragon 888+, harusnya banyak menghandle shader yang kuat-kuat ya Jadi langsung aja kita coba, let's go Oke guys, di sini gue udah bermain di Minecraft Pojav nya ya Dan di sini, kalau bisa lihat, gue udah login juga Gue udah ngelakuin semuanya, shader ada gue install Jadi kita bakalan tes main, bisa nggak sih? Oke Kita akan buat world baru ya guys ya Kita ke creative Dan create new world I don't give a sh** about nama worldnya apa Kita bakalan main aja bro Jadi gue pengen kasih kesempatan gimana sih Performa Pojav pada HP high-end Jadi kita bakalan lihat Why it look like sh**? Oke guys, lupa gue settingannya itu masih sangat-sangat basic Hey, hello there Gimana cara gue Gimana cara gue Buka settingan UI Inventory Bukan Pre Pre ini apa? Oh ini Klik kiri ya Cara buka settingan gimana guys? Oh Klasik ya Oke, fine Kita ke video setting Grafiknya fancy Because I don't give a sh** Smoke lightingnya maximum Render distance nya 2 What the hell? 6 Oke Masih lancar Masih lancar Pada gue nge-record loh nih Masih okelah ya Dan grafiknya ini udah oke Minecraft java banget Ini musiknya gede banget Shutter What up Oke Gue udah di Village Iya, gue spawn di Village Coba kita tes pake shader Ini kanan-kanan Tunggu-tunggu Gue udah install satu shader Kita bakalan install yang lain Dan make like Kita bakalan buat ke face aja Ini dia Color shader Yang shader Kokepik Dan juga shader BSL disatukan Kalau kita tes Dan langsung Pasti ini Force close I don't know why Kita coba aja tes Come on Come on Yup I guess that's it Have a nice day semuanya See you next time Eh, bisa Done Oh What the f**k Was that? What the f**k Yo Oke, gue gak tau Kenapa ini guys Apakah ini Minecraft Di Ohio lagi? Apakah ini Sesuatu yang baru? What the f**k Bro, hold on Oke, jadi disini Ada hal yang gue ubah Disini gue ke setting Terus Kalian bisa liat disini Renderernya sekarang gue pake Yang Virgil renderer Tadi default Sekarang kita bakalan tes Yang Virgil Maksud gue Mudah-mudahan bisa ya Karena banyak yang bilang Pake Virgil Itu apa sih namanya Virgil For girl I don't know Yang jelas Banyak yang bilang Sudah pake itu Jadi Kita bakalan coba There you go Mudah-mudahan bisa guys Aku berharap banget loh nih Come on Oh 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 What the f**k What the f**k What the f**k Gila Nge-like banget Apa ini Motion Motion blurnya Blow What the f**k Oke Done Done Back to game Ini ganggu banget guys Nih Grrr Motion blurnya guys Ganggu banget Tapi ini keren ya Mataharinya Menyinari Seper 4 layar gue Coba gue terbang ke atas Oh my god Motion blurnya bro What the f**k Bentar ya Harus diganti Gak bisa Gimana cara matiin motion blur sih Cara matiin motion blur gimana guys Atmosferic Coba kita reset ya I don't give a s**t Coba kita reset There you go Kita reset Berarti gak ada motion blur What the f**k What the f**k Is this bro Emang gak ada sih motion blur nya But what the f**k Oh my f**king Oke gak bisa Harus gue edit lagi Untungnya gue paham sedikit Tentang shader Ini ke reset ulang guys Settingannya tadi Yang udah di edit sama Bang Vicky Di hapus semua Coba jangan high ya Jangan ultra juga Medium aja Terus lighting nya Bentar ya Gimana kalau gue pake settingan dia lagi Oke Oke disini gue udah install beberapa shader Bukan beberapa sih Cuman kokapik doang Ini shader kokapiknya Asli kokapik ya Jadi Gue bakalan tau bakalan sekacau apa Jadi disini yang pertama-tama Gue udah install lagi Shader yang Dia edit Atau dia yang custom Kita bakalan liat shader yang dia buat Nah gue gak suka dengan motion blur itu Gimana secara hilangin ya Dari sini airnya masih I don't know bro It's Look like f**king s**t Ada apa sih ini Warna hijau-hijau ini Gue gak tau karena hp gue yang giginya atau gimana Tapi Ya jelas seginilah Gak bisa dihindari juga Oke Sekarang gue akan ganti ke shader yang beneran asli ya Kita akan masuk ke yang paling rendah dulu Yaitu lo Nah ini lo Yup It look like an absolute monstrosity What the f**k is this Yup Apa ini guys Gue main apa ini guys Huh What the f**k is this Oke Coba kita ubah langsung aja ke yang ekstrim Because I don't give a s**t anymore Yo What the f**k Yo Yo Oke sekarang gue udah di minecraft Ini lagi ya Minecraft pocaf lagi Gue udah install beberapa shader Kalau gue bilang install beberapa shader I f**king minute Kalau bisa lihat Kita akan langsung aja ke complementary shader Ini Gak berjalan loh guys Sudah gue klik berkali-kali ini Gak mau dia Gak 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 diterima Oke Fine Bisa Walaupun nge-lagnya mampus Oh my god Bisa guys Nge-lagnya Wah Gue kayak main minecraft di tahun 19-an Yang nge-lagnya Itu awannya realistis banget Oke Ini nge-lag banget ya Mungkin karena resolusinya Gue naikkan terlalu tinggi 100% Gak gue kurangi Oke lah Complementary bro Gak ada yang banyak perubah Cuma buat nge-lag aja Kita ganti ke yang lain Yang gue install Yang pertama adalah Shield doors By the way ini 100% shader minecraft java ya Gak go config Oke sekarang kita pake Shield doors Vibran Kalau misalkan sanggup Yang light kita akan ganti ke yang lain Oke yang light Aman Hey It's pretty cool actually Hey It's pretty nice Airnya keren Hey It's pretty cool Hey It's pretty cool Nah Mungkin ada sedikit kesalahan Dari awan-awan Atau lightingnya But that's fine Kita main di api Oke Fair Fair enough Walaupun Lightingnya itu Aneh banget ya Ada bayangan gak gue guys Nope Oke Coba kita upgrade ke yang lebih bagus Oh nge-lag banget Yo Nge-lag banget Yo Shit Nge-lag banget seriusan Seriusan nge-lag banget ini Oke Karena udah di high Why not extreme right Plus ada volumetric lighting lagi Kalau di minecraft laptop gue Yang volumetric lighting extreme Itu gini guys Lancar jaya Aman Terkendali Tapi kalau disini Look Udah gak serialistis Di minecraft java Nge-lagnya Masya Allah Luar biasa Wow Tapi gue yang kuatnya gak tahan ya Emang bener Masuk kuat apapun HP ada gak akan sanggup Melawan komputer Ataupun PC Mungkin 2050 bisa ya Tapi sekarang It's failing Oke Not bad Walaupun Gak tau gue kenapa gini Tapi not bad Awannya masih bagus Walaupun shadow gue gak keliatan ya Tapi oke Not bad Yup I don't know why the fuck Start happening Kita pake yang biasa aja Yang color shader aja ya Kita pake yang emang Untuk minecraft Nah ini dia Nah Mantap Oh Motion blur nya Buat gue sakit kepala apa ini Wuss Tapi Kesampingkan itu Ini bagus sih I mean take a look at this Steve bro Kalau gue gak gerain mouse gue Gak gerain laptop gue Maksud gue Bagus nih Walaupun airnya gitu Dan Motion blur nya kelewatan Oke ini harus gue setting Ini apa sih ini Apa sih yang membuatnya bisa gitu Yap Kayaknya gue Salah tekan lagi Gue malah tekan Sildus vibrano Ganti balik ke shader ya Belum guys Belum ini Masih ada motion blur nya Halo Yup Happening again Yap Nge-lag lagi guys HP gue panas Kayaknya gue gak sengaja Klik use shader ya Oke guys Terima kasih telah menonton Jangan lupa kalian subscribe dan like Dan have a nice day See you guys next time Bye bye Gue bercanda guys Jangan skip dulu Oke udah gue hapus semua shader yang tadi Sekarang kita pake ini aja ya Cooler shader Gue pengen nge-review aja deh F*** all of that What the hell Kemana shader optionnya Oke mungkin nanti di game aja Kita coba ya Nah ini dia guys Shadernya Mana shader nya Gak buka Belum gue pake kah Oh iya Gatau gue Oke Apakah masih ada Render distance Yang buka ini Oh my god Ini knowing banget Seriusan ini Oke Coba deh Gue pengen nge-spawn Enderman Lihatkan mata anda Cahaya ilahi guys Oke kita balik arah Lihatkan mata anda Woy Oke matanya glowing guys Bagus guys I cannot It's very good Kalian jangan salah paham ya Shadernya bagus ini Cuman ininya aja yang mengganggu Nah Kalo gue gini ini bagus sebenernya nih Cuman motion blur nya absurd banget Matahari nya juga keren Cloud nya juga keren Coba gue ke Bisa gak sih buat malam Secara tiba-tiba Bisa dong Slash Time Set 13.000 Tuh agak Dan Kalo gue buat komen kayak gitu Gak bekerja ya Coba guys Gue Edit sedikit shader nya Hehe 에e Kalau He